Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru, Babu Al-Masdar. Bab tentang Al-Masdar. Kita sedang membahas tentang Mansubatul Asma. Apa saja isim-isim yang harus selalu dihukumi Mansub. Kita sudah ambil kemarin pertemuan yang pertama, Mansubat yang pertama yaitu Maf'ulun Bihi. Bahwasannya Maf'ulun Bihi, dimanapun kita temukan nanti, dia selalu dihukumi Mansub atau Fi Mahalli Nasbin. Karena dia termasuk Mansubat. Sekarang kita masuk Mansubat yang kedua yaitu Al-Masdar. Wa yuqalu fihi Al-Masdaru wal-Maf'ul Mutlaq. Kemudian ada yang mengatakan Al-Masdar wal-Maf'ul Mutlaq. Jadi pembahasan Masdar dan Maf'ul Mutlaq. Masdar sekaligus Maf'ul Mutlaq. Wahada'ahakubihi. Dan ini yang lebih tepat penyebutannya. Kenapa? Fa'innal Masdara qadi yakunu Mansuban ala annahu Maf'ulun Mutlaq. Karena terkadang yang namanya Masdar itu dia Mansub memang. Karena dia sekaligus bagi Maf'ul Mutlaq. Tapi terkadang dia juga tidak Mansub. Jadi tidak selalu Mansub. Wa qod yaku nugairo mafu'ulin Mutlaq. Terkadang dia tidak termasuk Maf'ul Mutlaq. Dia Masdar tapi bukan Maf'ul Mutlaq. Contohnya A'jabani Dorbuka. Di sini Dorbuka ini Masdar. Tetapi dia tidak berfungsi sebagai Maf'ul Mutlaq. Ya Masdar doang. Tidak ikut Maf'ul Mutlaq. Berarti Dorbuka di sini. Di sini Iropnya Marfu. Sedangkan kita sedang membahas apa? Mansubat. Berarti kurang tepat. Maka yang tepat itu kita mengatakan Masdar dan Maf'ul Mutlaq. Masdar sekaligus Maf'ul Mutlaq. Contohnya di sini Dorobetu Dorban. Nah di sini Maf'ul Mutlaq. Karena pengertian Maf'ul Mutlaq itu harus sama dengan fiilnya. Dorobetu Doroba. Dorban juga berasal dari kata Doroba. Tapi kalau A'jabani Dorbuka. A'jabah sama Dorbu. Beda fiil. Berarti di sini bukan Maf'ul Mutlaq dia. Qawluhu al-Masdar wa huwa al-Hadathu al-Ladhi yadullu al-Filu. Jadi pengertian Masdar itu. Dia adalah al-Hadath. Suatu kejadian. Alladhi yadullu alayhil fiilu. Yang ditunjukkan oleh fiil. Wal-ismul mansub alladhi yadji'u thalisan fi tasrifil fiili. Dia adalah isim yang mansub. Yang datang posisinya di posisi ketiga dalam tasrif fiil. Posisinya ketiga. Kalau kita mengatakan Doroba yadribu dorban. Yang ketiga ini namanya Masdar. Makanya dinamakan dia datang yang posisi ketiga dalam pasrif. Jadi Masdar itu termasuk isim. Tapi dia memiliki makna fiil. Itu dia ya. Dan dia tidak terikat dengan waktu. Itu enaknya kalau pakai Masdar. Kalau kita pakai fiil. Itu harus kita memperhatikan madhi mudore-nya. Tapi kalau pakai Masdar enggak. Karena Masdar itu isim. Dan isim tidak berkaitan dengan madhi mudore. Ya. Baik. Ini untuk memudahkan memahami bagi pemula. Waka'annahu ahala fi thalika ala istilahhin fi tasrifil fiili. Fa'innahu yidakil ala kakaifatu sarif doroba. Kulta doroba yadribu dorban. Nah kata yang ketiga ini dinamakan. Yang dinamakan Mas. Masdar dorban. Qauluhu wahu ala kismain labziyun wa maknawi. Dan Masdar ini sendiri ada dua. Dua bagian. Labzi dan maknawi. Fa'innahu wafakolabzuhu labzofi'lihi fahuwa labzi. Kalau. Ya. Wafakolabzuhu labzofi'lihi. Wafakotnya sama. Kalau lafaznya. Lapaz Masdar tersebut sama dengan lapaz fiilnya. Fahuwa labziyun. Maka dia dinamakan Masdar Labzi. Contohnya. Kotal tuhu kotlan. Kotlan. Ini Masdar. Ya. Masdar Labzi. Kenapa? Karena. Lapaznya sama dengan fiilnya. Mana fiilnya? Kotal tu. Kotala. Kofta'lam. Kofta'lam. Jadi sama. Ya. Jadi. Sama dia. Maka ini namanya Masdar Labzi. Wa in wafakomakna fi'lihi duna labzihi. Fahuwa maknawi. Tapi ada juga kadang dia. Wafakomakna fi'lihi. Dia sama. Sesuai. Ya. Masdar tersebut sesuai dengan makna fiilnya. Tapi tidak dengan mana lafaznya. Fahuwa maknawi. Ini namanya Masdar Maknawi. Contohnya. Jalastu ku'udan. Mana Masdarnya di sini? Masdarnya ku'udan. Ya. Tadi kita katakan. Ku'udan ini. Masdar. Maknawi. Kenapa dinamakan Maknawi? Karena dia beda dengan fiilnya. Nah. Ku'udan. Ya. Dari kata ko'ada. Tapi di sini fiilnya jalasa. Akan tetapi maknanya sama. Ya. Jalasa dengan ko'ada itu artinya sama. Sama-sama duduk. Ini seharusnya kalau mau makna lafzi. Jadinya jalastu julusan. Bersama. Tapi ini beda. Jalastu ku'udan. Artinya sama. Jalasa dengan ko'ada artinya sama. Nah. Berarti sama makna. Beda lah. Lafaz. Kalau tadi sama makna. Sama lafaz. Gitu ya. Nah. Kum tu wukufan. Wukuf artinya berdiri. Ya. Ini masdar. Ya. Fiilnya apa? Koma. Koma juga artinya berdiri. Ya. Berarti beda di sini lafaznya. Wukuf sama koma itu beda. Seharusnya kan kiam di sini. Kum tu kiaman. Nah. Gitu seharusnya kan. Nah. Kalau kita mau. Las masdar. Lafzi. Tapi di sini dia hanya sama dari segi makna saja. Tapi tidak dengan lafaznya. Yang seperti ini dinamakan masdar maknawiun. Maknawi. Dari kata makna. Kismul masdar ala kismu. Kas sama almasdara ala kismain. Ini penjelasan tadi ya. Penjelasan dari contoh ini. Jadi. Ibnu Ajiru membagi masdar. Itu dua bagian. Yang pertama. An yakun almasdaru muwafiqan di fiilihi. Masdar itu cocok. Atau sama dengan fiilnya. Alladiyansibuhu lafzan wa maknan. Yang dia dinasafkan secara lafaz dan secara mak. Ma'na fahadahu al-kathir. Ini yang paling banyak. Dora betu. Dorban. Ko'atu ku'udan. Intalaktu intilakon. Kemudian. Mungkin Antum bertanya. Kenapa dorobetu. Dari kata dorobah menjadi dorban. Kemudian dari kata ko'ada menjadi ku'udan. Kenapa tidak sama wazannya. Nah. Yang seperti ini. Ini adalah tugas dari ilmu soraf. Untuk menjelaskannya nanti. Jadi membuat wazan masdar. Itu akan dibahas dalam ilmu ilmu soraf. Jadi di dalam ilmu nahu ini kita hanya membahas. Membahas. Apa istilahnya. Grammernya saja. Hukum-hukumnya saja. Kemudian yang kedua. An-ni wafiqahu fil makna lalafzi. Sesuai dari segi makna tapi tidak lafaznya. Contoh yang kedua tadi ya. Jelas tukun udan itu. Ko'ad tu julusan. Kebalikannya. Waqwa waqoftu qiyaman. Farihtu jazalan. Fahada yusama maknawiyan. Jazala sama fariharnya sama. Fahada yusama maknawiyan. Ini namanya. Masdar maknawi. Kenapa? Limuwa faqotihi lil fi'lin nasibilahu fil makna faqot. Karena sesuai dia dengan fi'il. Yang memasukkannya dari sisi makna saja. Fa'inna makna lukufi wal qiyami wahidun. Nah makna wukuf dengan qiyam itu artinya sama. Sama-sama berdiri. Maknanya satu. Wahid. Wa'isama aidun muradifan. Ini juga dinamakan masdar muradif namanya. Ya. Wa'isama muradifan. Jadi masdar itu ada dua. Ya. Masdar. Labzi dan masdar maknawi. Masdar labzi lapasnya sama. Masdar maknawi. Tidak lapasnya beda tapi maknanya sama. Bagaimana kalau lapasnya beda maknanya beda? Ya berarti bukan masdar. Ya. Berarti dia tidak termasuk ke pembahasan mansubat. Dia berarti bukan termasuk mansubat. Karena masdar itu secara umum. Ya. Dia bisa marfu' mansub dan majurur. Karena masdar itu isim. Nah. Dan masdar yang termasuk pembahasan kita di mansubat ini adalah. Masdar dan maf'ul mutlak. Dia masdar sekaligus maf'ul mutlak. Ya. Jadi dorobetudorban. Ini contohnya ya. Baik. Ini dia pembahasan singkat tentang masdar. Insya Allah kita masuk ke. Apa namanya. Mansubat selanjutnya. Yang ketiga dan yang keempat. Yaitu zarfuz zaman dan zarful makan. Insya Allah akan kita ambil pada kesempatan selanjutnya. Wallahu ta'ala ala alam. Assalamuala ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.